Intro Salam dan bahagia Sebagi guru kita harus menghadirkan pendidikan yang berpihak pada anak Sebagi guru kita hadir di depan kelas Dengan bebas dari segala ikatan Dengan suci hati menekani sang anak Bukan untuk meminta sesuatu hal Melainkan untuk menghamba pada sang anak Berhamba pada anak Filosofi pendidikan dihajar adalah student center Istilah yang beliau pergunakan adalah berhamba pada anak Metode omong tercermin semboyan untuk kurian dayani Adalah metode yang berhamba pada sang anak Bapak pendidikan kita sejak tahun 1922 Sudah mengenalkan dan mengajarkan kita pada filosofi pendidikan Yang berpusat pada siswa Filosofi pendidikan ini Mensyaratkan pendidik untuk memberikan tuntunan Sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi Cipta rasa, karsahan, dan pekerti Sesuai dengan kodratnya sang anak Ki hadir sendiri menggambarkan tuntunan pendidikan yang ekologis Ibarat petani yang menanam berbagai macam bibit tanaman Dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya Tuntunan ini bersifat holistik Tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural Ia menghantarkan anak-anak Tidak hanya pada ketajaman fikiran Kehalusan rasa dan kekuatan kemauan Namun juga pada kebulatan jiwa dan kebijaksanaan Pendidikan Indonesia harus mempersiapkan benih-benih kebudayaan Yang tengah berevolusi ini Pendidikan harus holistik Dan memberi tuntunan sesuai dengan kodrat anak dan zamannya Karena itu, dalam menjawab tantangan transformasi kebudayaan Di era revolusi digital ini Sistem pendidikan Indonesia harus kembali Kepada filosofi Bapak Pendidikan Indonesia Sistem pendidikan yang berhamba pada sekarang Selamat berjuang Bapak Guru Ibu Hebat Untuk berkontribusi pada pendidikan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya